Halo tulur selamat pagi ketemu lagi dengan saya mas Mikut tentunya masih di seputaran barongan Blura dan di kesempatan kali ini aku lagi di rumahnya pengrajin barongan Blura juga yaitu mas Yudi Santoso itu dia beliau lagi menyiapkan alat-alatnya dan ini kita mau bikin kemul, kemul itu kalau di barongan itu sepertinya itu tubuhnya barongan gitu ya ini bahannya ada kain, kain putih ini nanti mau di sketchup pakai itu, sebentar aku ambilkan dulu nah seperti ini sketchupnya teman-teman ini ya kayak karpet gitu di pola nanti kan ini ditaruh terus digambar gitu ini sepertinya bagian kaki ini kita nunggu mas Yudi lagi nyiapkan alatnya yang lainnya dan kita langsung skip aja ke pembuatan sketch saya oke teman-teman ini sekarang kita lagi proses penyeket sanan kemul barongan kita coba sambil tanya-tanya sama mas Yudi nya bagian apa mas? ini bagian dada bagian dada tapi yang lainnya nanti muncul di sebelah-sebelahnya atau? yang nanti sebelah-sebelahnya ini karangan mas, kalau ini mal jadinya harus pasti ini? ya satu produk kan jadi sama semua ini kalau yang lain nanti kita karang gitu ya karang jadi yang bagian tertentu itu sudah pasti kayak gini nggak boleh nggak boleh apa ya ngarang itu nggak boleh tapi ukuran gimana mas? ukuran kemul kan beda-beda pasti? iya kalau orang sketchnya sama mas pakai ini juga? iya misalnya ukuran kemul beda sketchnya juga ukurannya beda nggak sama jadi meskipun ukuran kemul kecil, besar tetap ukurannya pakai ini sketchnya barungan 2 orang ya kemul ini buat 2 orang? berarti berapa meter ini? 2 meter setengah ya 2 meter setengah teman-teman ini panjang 2 meter setengah ya? lebar? lebar 1 meter setengah panjang 2 meter setengah, lebarnya 1 meter setengah buat 2 orang pembarong nah kayak gini jadinya kelihatan kan? nah aku dekatkan dulu nah kayak gini teman-teman jadinya ini sketch baru pakai pensil dan sekarang sketch apa nih mas? kaki mas, kaki depan ini maaf loh mas tak injak-injak mas hehehe dan ini bagian kaki teman-teman ini bagian depan dulu atau belakang dulu? depan mas, depan dulu depan belakang kayak gini harus sebelah sini mas? ini kan sebelah sambungan? ini bagian depan mas, nanti sambungannya oh yang sana sambungan? berarti gak gak salah-salah teman-teman bikinnya biasanya berapa hari mas? bikin sabuk? gak lah satu setengah hari mas kalau cepat kalau misalnya gak ada bikinan lainnya tetap mas ya? iya mas dari mulai sketch set sampai jadi? ini bagian belakang teman-teman oh pokoknya ujung sana sama ujung sini yang di sketch ya? iya 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 kalau yang tengah-tengah nanti kreasi ya di karang pokoknya seperti ini gimana pantasnya ini bagian kaki belakang teman-teman jadi cuma ada tiga sketch saja ya mas ya? polanya cuma ada tiga gak cepat nih mas gak warna ini mas mintanya hitam putih aja buat garungan putih jadi gak seperti yang lainnya kan ada warna oran warna kuning ini ini bagian ini ini buat segera kita buat putih itu pakai pukul ini pernah Oke teman-teman sudah jadi dari dekat ini sekecah baru sekecah kembang ini sekecah baru sekecah kembang ini sekarang warnanya pakai warna satu-satu yang dibatuh-batuh nanti dikainan aku kain lagi 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati